Nama saya Alisa, saya akan menjelaskan keindahan alam Indonesia Keindahan Indonesia emang sudah tak perlu diragukan lagi Hal itu terbukti dari jajaran pulau-pulau dari Sabang hingga Marauke Terletak di antara dua samudera dan dua benua Rangkaian lebih dari 17.000 pulau besar dan kecil di sepanjang Kurang lebih 5.000 km Itu membuat Indonesia kaya akan keragaman alam dan budaya Yang mengagumkan beberapa destinasi wisata alam di Indonesia Yang keindahannya belum banyak dikunjungi wisatawan Di antaranya adalah Bali Utara dan Timur Mentawai, Kepulauan Natuna, Kepulauan Anambas, dan Kepulauan Togen Sistem sosial budaya Indonesia adalah sebagai totalitas nilai Kode etik, ketanian sosial Dan Indonesia harus mampu mewujudkan cara hidup manusia dan filsafat Pancasila dari semua lapisan kehidupan berbangsa dan bernegara Dan prinsip-prinsip dasar yang memiliki pola tindakan Pola pikir dan fungsi struktur dan budaya sistem sosial Indonesia Yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan FUD FUD 1945 Transformasi dan pengembangan sistem Budaya harus tetap berkepribadian sosial budaya Indonesia Contoh budaya Indonesia yaitu Tarik Kecak berasal dari Bali Wayang berasal dari Jawa Anglung berasal dari Jawa Barat Contoh adat istiadat Indonesia yaitu Sekaten berasal dari Yogyakarta Ngaben berasal dari Bali Bahasa yang digunakan masyarakat Indonesia ada dua Yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah Contoh perubahan teknologi berkomunikasi di Indonesia dahulu menggunakan gentongan Sekarang menggunakan handphone Pelestarian alam terhadap hewan dan tumbuhan langka Dengan melakukan penegakan hukum Terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan Penangkaran hewan langka dan pembudidayaan tumbuhan langka Pelestarian secara insitu dan eksitu Contoh hewan langka Indonesia yang dilindungi yaitu komodo atau bahasa Arabnya Contoh tumbuhan langka Indonesia yang dilindungi yaitu Raflesya Arnulli atau bahasa Arabnya Raflesya Arnullidi Bunga bangka yang berkaitan dengan alam yaitu adalah Zairiyat Zairiyat Ayat 20 Wafil aradi ayatul lilmukinin Artinya adalah Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin Segitu saja penjelasan dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh